Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kalau sebentar kami mau dengarkan firmanmu Tuhan Mari siapkan setiap hati dan kehidupan kami Kami benar-benar buka pikiran kami Tuhan Kami buka hati kami Kami buka telinga kami Tuhan Untuk mendengarkan setiap pengajaran yang daripadamu Tuhan Dan kami datang Tuhan sebagai seorang murid Tuhan di hadapanmu Tuhan Yang siap menangkap dengan sangat utuh Tuhan Apa yang ingin Engkau sampaikan atas kehidupan kami Berikan kami roh haus dan lapar akan Engkau Tuhan Tidak pernah puas Tuhan atas apapun yang ingin Engkau bagikan atas setiap kehidupan kami Mari Tuhan, mari Tuhan Berbicara lah kepada setiap kami Bajak setiap ladang hati kami menjadi ladang yang subur Sehingga tidak ada benih yang terbuang dengan sia-sia Kami juga percaya Tuhan Engkau yang mengurapi setiap hambamu Tuhan Yang akan menyampaikan firmanmu di tengah-tengah kami Tuhan Biar apapun yang keluar dari perkataan kami hanyalah perkataanmu saja Tuhan Engkau yang pimpin kami Tuhan Perkataan-perkataan yang membangun Perkataan-perkataan yang meruntukkan setiap tembok-tembok penghalang di depan kami Percaya Tuhan itu yang akan terjadi di tengah-tengah kami Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan, cap syukur buat semuanya Dalam nama Tuhan Yesus Semuanya percaya katakan Amin, silahkan duduk saudara Shalom semuanya Selamat datang kembali di Persekutuan Art of Christ Setelah kita libur panjang Saya berharap saudara sudah menikmati setiap liburan saudara Ada yang pergi ke pulau, ada yang pergi ke pantai Ada yang pergi ke gunung camping dan lain sebagainya Saya berharap saat ini kita datang di tempat ini Benar-benar dengan hati yang sudah di recharge Hidup yang sudah di recharge Rehat sejenak untuk kembali menerima yang utuh yang daripada Tuhan Amin Sekali lagi selamat datang untuk pendeta Yohani Satu Dan juga pendeta Reza Saudara-saudara kita dari Sorong Terima kasih buat kunjungannya ke tempat ini Jauh-jauh dari Sorong Percaya 2022 akan kita kerjakan sangat banyak yang ajaib Mari bersama-sama membangun Mari bersama-sama benar-benar mengerjakan sesuatu yang baik Untuk Indonesia khususnya untuk Sorong ya Papua Hari ini saudara Karena ini di awal tahun Dan juga ini ibadah pertama kita Hari ini kita akan belajar sangat banyak tentang Tema bulan ini Tema bulan ini adalah In God's Protection Dalam melindungan Allah Dan kita percaya saudara ketika Tuhan menyampaikan tema bulan ini Ini adalah tema yang tidak hanya berlaku untuk satu bulan saja Saya tidak pernah bosan untuk terus menyampaikan di tempat ini bahwa tema bulanan Bukan hanya menjadi tema bulanan saudara Tapi ini adalah suatu kekayaan yang daripada Tuhan yang memperlengkapi setiap kita Bahkan cuma tidak untuk satu bulan Tapi sepanjang tahun ini Amin Tadi saya sempat ngobrol dengan Bu Sylvia juga Ketika awal tahun lalu kita diberikan tema apa Apa Allah yang siadai Betul ya Ketika tahun baru Israel kita juga diberikan tema God Almighty Dan tahun ini Awal tahun yang baru ini Temanya adalah dalam lindungan Allah Ayatnya dalam Masmur 91 ayat 1 Itu dikatakan juga tentang Allah yang maha kuasa saudara Jadi tidak ada yang kebetulan Tapi saya percaya Benar-benar Tuhan Allah yang maha kuasa Allah El Shaddai sendiri Yang akan membawa kita Berjalan melewati setiap malam dalam kehidupan kita Amin Hari ini kita akan belajar tentang dalam lindungan Allah Perlindungan Tuhan Ketika saya merenungkan tentang tema ini saudara Ada satu Pewahyuan yang daripada Tuhan yang sebenarnya dibukakan dalam kehidupan saya Dan saya berharap saat ini juga dapat membukakan setiap pewahyuan dalam hidup Anda Ya Ketika kita berbicara tentang perlindungan Tuhan Seringkali kita berbicara tentang Tuhan melindungi kita dari bahaya dari luar Ya betul ya saudara ya Mungkin kita berjalan sepanjang tahun ini Tuhan melindungi kita dari setiap bencana Dari setiap apapun masalah yang mungkin merintangi dan lain sebagainya Tapi ketika saya berdoa tentang tema ini saudara Sebenarnya ada satu sisi lain Yang Tuhan juga mau berikan untuk setiap kita sebagai perlindungannya Sepanjang tahun ini Tuhan itu tidak hanya melindungi kita dari bahaya dari luar saja saudara Tapi Tuhan juga melindungi diri kita Dari setiap kebodohan-kebodohan yang kita lakukan Yang hingga akhirnya dapat menarik kita untuk berhenti tengah jalan saudara Jadi yang pertama bahaya dari luar Tuhan akan lindungi Pasti Yang kedua Tuhan akan cegah setiap kita Untuk melakukan kebodohan-kebodohan Dalam bentuk apapun Yang bisa menarik kita turun Atau menarik kita berhenti di tengah jalan Itu juga bentuk dari perlindungan Tuhan saudara Karena apa? Tuhan maunya kita mencapai yang terbaik Tuhan maunya kita mencapai setiap destiny dalam kehidupan kita Ada tujuan yang agung dalam kehidupan kita Dan Tuhan tidak mau kita berhenti di tengah jalan Makanya perlindungannya salah satunya adalah melindungi kita Dari kebodohan diri kita sendiri saudara Tanpa kita sadari Seringkali kita ini banyak melakukan kebodohan-kebodohan Tanpa kita sadari Dan itu yang sebenarnya menjerat kita Untuk tidak dapat terus melangkah bersama dengan Tuhan Makanya di awal tahun ini Tuhan berkata Ketika aku ingin melindungi engkau Termasuk aku juga melindungi engkau dari dirimu sendiri Jangan sampai setiap kebodohan itu menjerat kita untuk turun Atau menjerat kita untuk berhenti tengah jalan Nanti kita akan sangat banyak saudara Belajar sangat banyak firman Tentang bagaimana perlindungan Tuhan Tapi ada satu konsep yang saya juga baru paham saudara ya Ketika dikatakan Tuhan itu seperti Bapak yang sayang akan anak-anaknya Dia menginginkan yang terbaik Dia melindungi anak-anaknya Sejujurnya selama ini saya tidak pernah menangkap itu dengan full saudara Karena saya tidak pernah merasakan menjadi seorang Bapak Dua bulan yang lalu anak kami lahir Emma seorang putri Dan ketika dia lahir dan saya merenungkan semuanya Baru saya mengerti saudara betapa kasih seorang Bapak itu sangat-sangat besar Dan dia menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya Sejak anak saya lahir saudara Mulai dari usia dua minggu Sudah kita bawa untuk pelayanan ke Ciranjang Dengan Pak Kris, dengan Cile dan lain sebagainya Meskipun hanya di mobil saya percaya dia tidur dan berdoa saudara ya Sambil pelayanan Usia dua minggu saya bawa Usia satu bulan kita sudah pergi ke Surabaya Untuk apa? Melayani Jawa Timur Pergi lagi saudara Dapat dibilang kita ini bukan orang tua yang Gimana ya mungkin orang-orang bilang bayi itu harus Sebulan, dua bulan, tiga bulan di rumah dulu dan lain sebagainya Tapi saya dan Lala Saya percaya ketika sejak kecil Dari sejak kecil pun Dia harus melayani Tuhan Dan itu saudara Bukan berarti kita serampangan saudara Enggak juga Saya dan Lala ya khususnya Lala ya Kalau saya sih enggak terlalu protektif bagaimana Tapi Lala menjaga anak kita dengan baik Kalau mau tidur harus di Apa namanya? Dikasih kain dulu Kalau mau ngemut jari harus disemprot sanitizer dulu Dan lain sebagainya Tapi itu adalah bentuk bagaimana orang tua Melindungi anak-anaknya saudara Dan saya percaya Itu juga yang terjadi atas Tuhan Kepada hidup kita Tuhan juga melindungi setiap anak-anaknya Dia mau yang terbaik terjadi saudara Dia mau yang terbaik terjadi Dan seringkali kita ini seperti anak kecil Kita ini tidak tahu yang mana yang baik Dan yang mana yang buruk saudara Seringkali kita itu didrive Didorong Dengan setiap keinginan emosi kita Dan itu yang membuat kita melakukan hal-hal bodoh Saudara Itu yang mau Tuhan lindungi sepanjang tahun ini Jangan sampai kita didapati Melakukan hal bodoh Dan kita berhenti di tengah jalan Tuhan mau setiap anak-anaknya Mencapai garis akhir Apapun yang sudah ditujukan oleh Tuhan Kepada hidup kita Semuanya full saudara ya Amen Kita mau belajar dalam Satu tokoh di Alkitab saudara Kalau kita lihat di Alkitab Sangat banyak contoh Bagaimana Tokoh-tokoh di Alkitab Jatuh karena kebodohannya sendiri Atau jatuh karena keputusan yang diambil sendiri Contoh Saul Dikatakan dia adalah raja yang diurapi Raja pertama Israel yang diurapi Kenapa dia jatuh? Ketika dia mempersembahkan korban Tanpa menunggu Samuel Karena apa? Atas dasar citranya di hadapan rakyatnya Itu sebuah kebodohan saudara Dan dia akhirnya jatuh Musa Tidak tahan dengan bangsa Israel yang tegar tengkuk Dia marah Dia menodai hatinya Kesalahan kecil saudara Marah Tapi itu besar di hadapan Tuhan Dia tidak dapat masuk di tanah yang kudus Kesalahan-kesalahan kecil saudara Seperti kerikil-kerikil kecil Tapi kalau engkau sedang full speed saudara Itu bisa hancur saudara engkau Makanya ayo Saat ini Tuhan sedang ingin memberikan jaminan kepada kehidupan kita Tuhan yang akan melindungi setiap kita Dari bahkan kebodohan-kebodohan yang kita lakukan Kita baca sama-sama saudara Daud Kita tahu Daud ketika dia diurapi menjadi raja Dia sangat-sangat dilindungi oleh Tuhan Roh Tuhan berkuasa atasnya Ada perlindungan Tuhan Ada penyertaan Tuhan Dan lain sebagainya Kalau kita bicara aspek yang pertama dilindungi dari bahaya luar Sangat banyak yang Tuhan jadikan dalam kehidupan Daud Sebagai bentuk perlindungan Tuhan Ketika setelah dia diurapi Dia bermain kecapi di hadapan Saul Dua kali ditombak sama Saul saudara Dan saya percaya Saul itu bukan Bukan orang yang nombak amatiran saudara Dia itu raja Yang biasa juga berperang Saya percaya itu sekali tombak aja harusnya kena Tapi ketika ditombak dua kali Dikatakan apa? Daud tidak terkena saudara Itu bentuk dari Tuhan melindungi dia dari bahaya luar Selanjutnya Ada sangat banyak Dia dikejar-kejar oleh Saul Dia sampai bersembunyi di gua-gua Dan Saul tidak dapat mendapati Daud saudara Dikatakan dalam Samuel Bahwa Tuhan menyertai Daud Sangat banyak perkataan Tuhan saudara Tuhan menyertai Daud Tuhan melindungi Daud Tuhan beserta dengan Daud dan lain sebagainya Tapi ada satu hal Satu kejadian yang muncul Ketika saya mendalami tentang Daud saudara Dan ini Memberikan pewahyuan yang baru Tentang perlindungan Tuhan Bahwa sebenarnya dalam langkah-langkah kaki Daud Tuhan juga menjagai saudara Supaya tidak panjang kita baca sama-sama Satu sama 25 Ayat 14 Saya berikan background story sedikit saudara Di saat ini ini bercerita tentang Daud bertemu dengan Abigail dan Nabal Nabal ini adalah seorang yang sangat kaya Dia punya perusahaan Berlimpah domba dan kambing Tetapi kasar dan jahat kelakuannya Sedangkan Abigail istrinya Adalah wanita yang bijak dan sangat cantik Saat itu Ketika di Padanggurun Daud meminta Menyuruh anak-anaknya Menyuruh apa namanya Bawahannya Untuk mendatangi Nabal Meminta provision Meminta penyediaan Atau meminta hospitality dari Nabal Dan saat itu Yang dilakukan Nabal adalah Nabal menolak Dia berkata siapa Daud Siapa anak Isa itu Kenapa aku harus memberikan kambing dombaku Untuk orang yang tidak aku kenal Dan itu adalah sebuah penghinaan Untuk Daud saudara Dalam kebudayaan Israel Hospitality Jamu-menjamu Itu sangat-sangat penting saudara Bahkan ada festivalnya Ada hari besarnya Dan lain sebagainya Dan ketika Nabal menolak Untuk menjamu Daud Itu sebuah insult buat Daud Itu sebuah pelecehan Sebuah ketidakhormatan Sebuah benar-benar pencorengan Untuk Daud Padahal saudara Yang dilakukan Daud Itu sangat-sangat Baik terhadap Nabal Kalau kita baca di ayat 14 Dan ayat 17 Dikatakan seperti ini 14 sampai 17 Tetapi kepada Abigail Istri Nabal Telah diberitahukan oleh Salah seorang bujangnya Katanya ketahuilah Daud menyuruh orang dari Padanggurun Untuk memberi salam kepada Tuhan kita Tetapi ia memaki-maki mereka Daud datang dengan keinginan baik Ingin ramah tamah Tapi yang dilakukan Nabal Adalah memaki-maki mereka Padahal orang-orang itu Sangat baik kepada kami Perhatikan Yang dilakukan bawahan Daud Yang dilakukan anak-anak Di bawahnya Daud Saat itu sangat baik Terhadap gembala-gembala Daripada Nabal Padahal kalau kita tahu Backgroundnya dari anak-anak Di bawahnya Daud adalah Preman semuanya Tapi yang dilakukan di Padanggurun Ketika Nabal Dengan seluruh gembalaannya Kambing dombanya Gembala-gembalanya Bawahnya Daud itu sangat-sangat baik Mereka tidak mengganggu kami Dan kami tidak kehilangan apa-apa Selama kami lalu-lalang di dekat mereka Ketika kami ada di ladang Mereka seperti pagar tembok Sekeliling kami siang dan malam Bahkan sampai dijagai saudara Oleh bawahan-bawahannya Daud Selama kami menggembalakan Domba-domba di dekat mereka Oleh sebab itu Pikirkanlah dan pertimbangkanlah Apa yang harus kau perbuat Sebab telah diputuskan Bahwa celaka akan didatangkan Kepada Tuhan kita Dan kepada seisi rumahnya Dan ia seorang yang dursilah Sehingga orang tidak dapat Berbicara dengan dia Daud ditolak seperti itu saudara Daud maju Dengan 400 pasukannya dengan pedang Hendak membunuh Laban dan seisi rumahnya Ketika ini Hamba dari Nabal Memberitahukan kepada Abigail Kepada istri Nabal Dan setelah itu Dia bergegas mendatangi Daud Memohon kepada Daud Berbicara kepada Daud Untuk tidak melakukannya Bayangkan saudara ya Kalau saudara menjadi seperti Daud Di posisi Daud Saya percaya saudara akan langsung Tidak peduli apapun yang Abigail Omong Saudara langsung akan Membantai semuanya Saudara Betul? Iya atau iya? Pasti iya saudara Saya pun kalau saya membayangkan Saya adalah Daud Saya sudah sebegitu baiknya Saya punya kekuatan Saya punya power Begitu ditolak seperti itu saudara Seperti pencorengan atas mukamu Ketika semua yang kita lakukan Sudah baik Dia membalas dengan seperti itu Saya sendiri Saya sangat-sangat yakin Saya akan langsung bunuh semuanya Tapi ketika Abigail mendatangi Daud Ada hal yang ajaib Yang terjadi disitu Dan seringkali luput dari mata kita Saat membaca firman Tuhan Padahal seharusnya setiap kali kita Membaca firman Tuhan Itu membawa kita untuk mengenal Siapa Allah kita lebih dalam lagi Amin Ketika kita membaca saudara Yang terjadi Kita baca sama-sama di ayat 23 Ketika Abigail melihat Daud Segeralah ia turun dari atas keledainya Lalu sujud menyembah di depan Daud Dengan mukanya sampai ke tanah Ia sujud pada kaki Daud Setelah berkata Aku sajalah ya Tuhanku Yang menanggung kesalahan itu Ijinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu Dan dengarkanlah perkataan hambamu ini Janganlah kiranya Tuhanku mengindahkan nabal Orang yang dursila itu Sebab seperti namanya demikianlah ia Nabal namanya dan bebal orangnya Tetapi aku hambamu ini Tidak melihat orang-orangku yang Tuhan suruh Oleh sebab itu Tuhanku demi Tuhan yang hidup Perhatikan Dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan Garis bawah ini Saudara Perlindungan Tuhan Tidak hanya melindungi kita dari bahaya luar Tapi dia juga mencegah kita Untuk melakukan hal-hal yang bodoh Saudara Dikatakan dicegah Tuhan Daripada melakukan hutang darah Dan daripada bertindak sendiri Dalam mencari keadilan Biarlah menjadi sama seperti nabal musuhmu Dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuhanku Tuhan mengirim Abigail Saudara Sebagai penolong Sebagai pelindung Bentuk perlindungan Tuhan dalam kehidupan Daud Saat itu kalau tidak ada Abigail Saya percaya Daud akan melakukan kesalahan kecil Yang akhirnya menjadi fatal dalam kehidupannya Saudara Nabal ini seorang Israel juga Saudara Dan seluruh isi rumahnya Mungkin ada orang-orang yang tidak bersalah Kalau dia memutuskan saat itu untuk membunuh seisi rumahnya Yang pertama dia berhutang darah Dia membunuh orang-orang yang tidak bersalah Dia mencari keadilan sendiri Padahal seharusnya keadilan itu daripada Tuhan Saat itu juga saya sangat-sangat yakin Ketika dia melakukan pembantaian Dia akan langsung turun daripada tahtanya sebagai Raja Saudara Dia tidak akan mencapai kepada kepenuhannya Tapi Tuhan kirimkan Abigail Sebagai bentuk penolong Sebagai perlindungan Atas kebodohan yang mungkin Daud hampir lakukan Poin pertama yang terpenting Saudara Ketika Tuhan ingin melindungimu Dapatkah engkau mengenal siapa Abigail-Abigail dalam hidupmu? Mungkin ada diantara kita yang sedang dalam masalah Dalam rintangan Dalam keputusan-keputusan yang sulit untuk dibuat Kita bertemu dengan orang-orang Siapapun Bisa pasangan Bisa orang tua Bisa rakan sepelayanan Bisa pemimpinmu Saudara Dan memperingatkan engkau Di saat panas-panasnya Saudara Udah mau bunuh orang Diperingatkan Apa reaksimu Saudara? Dapatkah engkau mengenal Abigail-Abigail itu Sebagai bentuk perlindungan Tuhan dalam hidupmu? Bukankah seringkali justru kita berkata Ngapain kamu ikut campur masalahku? Bukankah seringkali kita berkata Gak usah ikut campur Ini masalahku Aku yang hadapi sendiri Padahal banyak orang Banyak keluarga di sekeliling kita Mungkin menjadi bentuk pertolongan Tuhan Dalam kehidupan kita Belajar untuk melihat dengan cara pandang Tuhan Saudara Kalau kita dibutakan dengan emosi kita Kita dibutakan dengan perasaan kita Harga diri kita Gengsi kita Kita tidak akan sampai kemana-mana Saudara Tapi belajar melihat dari cara pandang Tuhan Amin Mari lihat Setiap bentuk perlindungan Tuhan dalam hidup kita Dan jangan abaikan Saudara Karena itu yang mungkin akan mencegah engkau untuk jatuh dalam perangkap demi perangkap Saudara Jangan abaikan perlindungan Tuhan Selanjutnya Ayat 28 Ayat 28 Kita skip Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu Maka nyawa tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Alamu Tetapi nyawa para musuhmu akan diumbankannya dari dalam salang umban Jadi Abigail meminta Daud untuk mengampuni Untuk mengampuni Nabal Mengampuni apapun yang mungkin mencoreng harga dirinya Yang pertama Lihat Deteksi setiap bentuk perlindungan Tuhan dalam hidup kita Yang kedua Mari melihat dengan cara pandang Tuhan Mungkin ada Jalan-jalan yang Tuhan tunjukkan Mungkin ada cara-cara yang baru yang Tuhan tunjukkan Yang mungkin tidak masuk dengan logika kita Itu yang harus kita lakukan Itu yang harus kita lakukan Tuhan akan bukakan sangat banyak cara yang baru Yang mungkin tidak lazim Sudah dicoreng mengampuni itu tidak lazim Tapi itu yang Tuhan mau Amin Selanjutnya Apabila Tuhan melakukan kepada Tuanku Sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu Dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel Maka tak usahlah Tuhan ku bersusah hati dan menyesal Karena menumpahkan darah tanpa alasan Dan karena Tuhan ku bertindak sendiri dalam mencari keadilan Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada Tuhan ku Ingatlah kepada hambamu ini Perhatikan ayat 32 Ini respon Daud sodara Lalu berkatalah Daud kepada Abigail Terpujilah Tuhan Ala Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini Ada campur tangan Tuhan disitu Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri Bahwa engkau pada hari ini menahan aku Tuhan yang menahan sodara Daripada melakukan hutang darah Dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan Tetapi demi Tuhan ala Israel yang hidup Perhatikan yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu Daud mengerti bahwa Abigail adalah suruhan Tuhan dalam hidupnya Jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku Pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup Pada nabal sampai fajar menyingsing Lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia Dan berkata kepadanya Pulanglah dengan selamat ke rumahmu Lihatlah aku mendengarkan perkataanmu Dan menerima permintaanmu dengan baik Jadi Daud menerima sodara Daud tidak jadi marah Daud tidak jadi bunuh-membunuh Akhirnya diterima semuanya Abigail pulang Daud juga pulang Setelah itu lihat ketika kita melakukan Apa yang Tuhan suruh Apa yang Tuhan izinkan Apa yang Tuhan tunjukkan untuk kita lakukan Yang terjadi apa sodara Lihat hasilnya ya Ayat 36 Ini ujungnya sodara ya Sampailah Abigail kepada nabal Dan tampaklah nabal mengadakan perjamuan di rumahnya Seperti perjamuan raja-raja Nabal riang gembira dan mabuk sekali Sebab itu tidaklah diceritakan Perempuan itu sepatlah kata pun kepadanya Sampai fajar menyingsing Tetapi pada waktu pagi Ketika sudah hilang mabuk nabal itu Diceritakanlah kepadanya oleh istrinya segala perkara itu Jadi baru dikasih tahu pagi-pagi besoknya sodara Kalau sebenarnya Daud sudah berjalan Untuk membunuh seisi rumahnya Dan seketika itu juga Lalu terhentilah jantungnya dalam dada Dan ia membatu Dan kira-kira 10 hari sesudah itu Tuhan memukul nabal Sehingga ia mati Tuhan yang membela kita sodara Tidak perlu kita Yang membela kehidupan kita Tidak perlu kita yang So-soan melindungi hidup kita sodara Mencegah kita Benar-benar itu Benar-benar apapun yang Tuhan lakukan Itu benar-benar sebagai bentuk Perlindungan Tuhan sodara Dan yang membuat keadilan Yang menunjukkan keadilan Itu sepenuhnya adalah bagian Tuhan Selanjutnya dikatakan Ketika didengar Daud Bahwa nabal telah mati Berkatalah ia Terpujilah Tuhan Yang membela aku Dalam perkara penghinaan nabal terhadap aku Dan yang mencegah hambanya Daripada berbuat jahat Tuhan telah membalikan kejahatan nabal Ke atas kepalanya sendiri Kemudian Daud menyuruh orang Untuk berbicara dengan Abigail Tentang mengambil dia menjadi istrinya Jadi satu hal sodara Yang kita pelajari tentang Cerita ini Tuhan Sanggup Menjaga kita Dari setiap kebodohan-kebodohan Yang akan kita lakukan sodara Tapi Yang terpenting adalah Bagaimana Kita juga bisa menaklukkan diri kita sodara Jangan terjebak dengan perangkap emosi Jangan terjebak dengan perangkap perasaan Jangan terjebak dengan gelap mata kita Ketika kita sudah marah sodara Tapi lihat bentuk perlindungan Tuhan Dalam hidup kita Lihat bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi Mungkin ada orang-orang yang menasihati kita Memperhatikan kita Memberikan nasihat untuk setiap kita Itu adalah bentuk Tuhan Itu adalah bentuk Tuhan mencegah kita melakukan kebodohan Dan ketika kita melakukan semuanya apapun yang Tuhan suruh Tuhan sendiri yang memberikan Pembelaan atas hidupan kita Keadilan dia tegakan sodara Dan kita menikmati Setiap apapun yang sudah dia sediakan Amin Jadi percaya sepanjang tahun ini Tidak hanya engkau diluputkan dari apapun yang di luar sana Tapi juga engkau diluputkan dari setiap kebodohan Yang mungkin akan menjegalmu di tengah jalan Tuhan sanggup sodara Tuhan sanggup Karena dia sangat ingin setiap kita anak-anaknya Untuk menerima yang terbaik Amin Amin Tuhan Yesus berkati Shalom sodara Bisa lebih semangat lagi Kita memasuki tahun yang baru Dengan semangat yang baru ya Jangan ada yang karena lampunya gini sodara Jadi merasa mengantuk Tapi saya merindukan setiap kita Benar-benar kita memasuki tahun yang baru ini Dengan semangat yang baru Dengan cinta glora kita yang baru Jangan kita membawa sesuatu yang lama Yang Tuhan katakan Nah tinggalkan itu Jangan dibawa lagi ke tahun yang baru Aku ingin setiap anak-anakku Benar-benar membawa sesuatu yang terbaik di tahun ini Mari sodara-sodara Kita tetap di tahun ini langkah demi langkah Hidup bersama Tuhan semakin erat Semakin mendekatkan diri kita sama Tuhan Karena di luar Tuhan Karena di luar Tuhan dikatakan apa Kita tidak bisa berbuat apa-apa Sodara ketika Saya berdoa untuk tema bulan ini Bulan Januari Temanya adalah In God's Protection Ada perlindungan Tuhan Ada perlindungan Tuhan buat setiap kita Ketika saya merenungkan sodara Tuhan ingatkan Nah ingat Waktu bulan Januari tahun lalu Temanya apa God Almighty Disitu dikatakan juga Alah El Shaddai Ketika bulan 9 Kita memasuki tahun baru Israel Temanya apa El Shaddai Dan ketika memasuki ini tahun yang baru 2022 Nanti dikatakan di ayat Masmur 91 Ayat 1 Dikatakan apa Bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa Tuhan mengatakan gini Nah aku harus membuktikan Seperti apa lagi Bahwa ala El Shaddai Aku berikan kepada Setiap anak-anakku Dari setiap Keterbatasan kita Tuhan mau membuat Jadi no limit Tapi itu siapa Untuk setiap yang Percaya kepada Tuhan Kalau kita gak percaya Sama Tuhan Ya itu tidak akan terjadi Tuhan sedang menarik Setiap kita Ayo nak maju Ayo nak melangkah Ayo nak berlari Bahkan kita bisa terbang Lebih tinggi lagi Bersama dengan Tuhan Tapi ingat Bukan buat diri kita sendiri Semuanya adalah Untuk kemuliaan Nama Tuhan Di Ada di PPT ya saudara Di Masmur 91 Ya Saya mau baca Masmur 91 Ayat 1 Ayat 1 Dikatakan Orang yang duduk Dalam lindungan Yang maha tinggi Saudara di dalam Sebuah terjemahan Ya Dikatakan adalah He that Dwelt in the secret place Of the most high Ya Dikatakan disini Ada dua kata Secret place Ya Dikatakan Tuhan Orang yang duduk Dalam lindungan Yang maha tinggi Orang yang tinggal Di dalam Ruang Rahasianya Tuhan Di tempat Yang tinggi Saudara Ketika saya mendalami Secret place Ini adalah apa Hubungan Pribadi kita Bersama dengan Tuhan Apakah kita punya Waktu Setiap hari Untuk kita masuk Kedalam Persekutuan kita Bersama dengan Tuhan Kita memberikan Segala sesuatu Yang terbaik Buat Tuhan Apa yang harus kita Lakukan setiap hari Dikatakan di tema Bulan Desember Saudara Jagalah pelitamu Tetap Menyala Dikatakan di Masmur 119 Ayat 105 Apa saudara isinya Firmanmu itu Pelita bagi kakiku Dan terang Bagi jalanku Jadi di ayat ini Dikatakan saudara Orang yang duduk Dalam lindungan Yang maha tinggi Orang yang benar-benar Masuk dalam Secret place-nya Tuhan Di tempat yang tinggi Saudara Seketika Di situ tadi Tuhan Secret place On Di tempat yang tinggi Ya tadi The secret place Of the most high Di tempat yang tinggi Tuhan sedang Membawa kita Nak terus Naik Mundur Dengan sebuah apa Dengan sebuah Kekecewaan Dengan segala sesuatu Yang terjadi Dalam kehidupan kita Yang membuat apa Saudara Kita mundur Selangkah Demi selangkah Demi selangkah Tapi yang Tuhan Rindukan Marina Tinggal Di dalam ruang Rahasianya Tuhan Di tempat Yang tinggi Ya Next Di pipiti selanjutnya Dikatakan Ya Matius 6 Ayat 6 Tetapi jika Engkau berdoa Masuklah ke dalam Kamarmu Tutuplah pintu Dan berdoalah Kepada Bapamu Yang ada di tempat Tersembunyi Maka Bapamu Yang melihat Yang tersembunyi Akan membalasnya Kepadamu Saudara Di sini Tuhan mengajarkan Nak Dalam segala sesuatu Yang engkau alami Mari Cari aku Jangan engkau mencari Yang lain Yang di luar Dikatakan apa Tinggal Di dalam Aku Seringkali mungkin Kita merasakan Ada kenyamanan Ketika kita ada Di luar Tapi Tuhan Menginginkan Nak Ada suatu Jaminan ketika Engkau Tinggal di dalam Aku Saudara Masmur 91 Ini Kita baca Setiap hari Di doa Jam 5 pagi Isinya Saudara Buat Saya gitu Ketika saya Baca Ketika saya Renungkan Itu peng-coveran Tuhan Benar-benar Full banget Buat kita Sangat luar biasa Tuhan itu Mengasih setiap kita Seperti kata Tadi yang dikatakan Seperti Bapak Sayang kepada Anaknya Dia akan Meng-cover Seluruh kehidupan kita Kalau kita gak mampu Tuhan akan angkat Kalau kita jatuh Tuhan bilang Ayo nak Bangkit kembali Dengan Jangan sampai Jatuh Terburuk Itu yang menjadi Kerinduan Tuhan Kalau mungkin Ada saudara-saudara Di tempat ini Yang merasakan Hari-hari ini Tuhan Kenapa Aku kurang Semangat Kenapa Aku merasakan Hal-hal yang Seperti Tidak enak Terjadi Dalam kehidupanku Tuhan Katakan hari ini Mari setiap Kita bangkit Mari setiap Kita bangkit Karena ada Masmur 91 Buat saudara Dan saya Dan dia Tidak akan Membiarkan Kita jatuh Tergeletak Kecuali Saudara Keluar Dari apa Yang Tuhan Rindukan Tuhan Mau membawa Kita ke Secret place Orang Yang duduk Dalam Lindungan Yang maha Tinggi Secret place Itu apa Saudara Berjalan Bersama Dengan Tuhan Masuk Di dalam Tuntunannya Tuhan Masuk Sepakat Pada Apa Yang Tuhan Mau Secret place Itu juga Apa Berarti Apa Ada Mujisat Mujisat Yang Tuhan Membukakan Buat Setiap Kita Ada Keajaiban Keajaiban Yang Tuhan Membukakan Buat Setiap Kita Tapi Apakah Setiap Kita Mau Masuk Dalam Ruang Rahasianya Tuhan Atau Karena Kesibukan Kita Setiap Hari Kita Punya Waktu Hanya Sedikit Untuk Bertemu Dengan Tuhan Karena Kesibukan Kita Di dalam Pekerjaan Di dalam Pelayanan Kita Menyisakan Waktu Sisanya Untuk Secret Place Kita Kepada Tuhan Tapi Tapi Yang Tuhan Rindukan Hari Ini Mari Utamakan Hubungan Pribadi Kita Dengan Tuhan Karena Apa Saudara Itu Akan Membuat Fondasi Kita Semakin Kuat Dan Semakin Kuat Kalau Sebuah Pohon Saudara Fondasinya Kuat Mau Angin Sebesar Apapun Tidak Tergoyahkan Tapi Kalau Pohonnya Kecil Akarnya Gak Menempel Dengan Kuat Ada Angin Besar Pun Dia Rubuh Mari Saudara Tanamkan Fondasi Kita Semakin Kuat Di Dalam Tuhan Tapi Ingat Bukan Karena Kekuatan Kita Sendiri Bersama Tuhan Dengan Membaca Firman Tuhan Setiap Hari Oke Selanjutnya Saudara Dikatakan Dan Bermalam Dalam Naungan Yang Maha Kuasa Di Dalam Terjemahan In The Shadow Of The Almighty Dan Bermalam Di Dalam Naungan Yang Maha Kuasa Next Nah Ini Saudara Ada Sebuah Perumpamaan Sebuah Ilustrasi Saudara Dikatakan Bahwa In The Shadow Of The Almighty Itu Bermalam Di Bawah Naungan Yang Maha Kuasa Di Bawah Bayang Bayang Yang Maha Kuasa Saudara Kalau kita Berdiri Kan Ada Bayangannya Ya Saudara Ya Bayangannya Kan Kadang Hitam Gitu Ya Tapi Ketika Saya Melihat Ilustrasi Ini Saudara Ketika Matahari Bersinar Dan Dia Menerangi Air Air Laut Saudara Air Lautnya Menjadi Apa Saudara Bersinar Ada Terang Yang Muncul Di Dalam Air Itu Dan Tuhan Katakan Apa Ketika Kita Berlindung Dalam Naungan Yang Maha Kuasa Ada Sinar Kemuliaan Tuhan Yang Tuhan Berikan Buat Setiap Kita Kita Akan Berjalan Bersama Tuhan Dengan Kemuliaan Tuhan Dinyatakan Buat Setiap Kita Contoh Contohnya Saudara Kita Membaca Di Dalam Kisah Para Rasul 5 Ayat 15 Dan 16 Ketika Kisah Petrus Menyembuhkan Orang Yang Lumpuh Bahkan Mereka Membawa Orang-orang Sakit Keluar Ke Jalan Raya Dan Membaringkannya Di Atas Balai-balai Dan Tilam Supaya Apabila Petrus Lewat Setidak Tidaknya Bayangannya Mengenai Salah Seorang Dari Mereka Dan Juga Orang Banyak Dari Kota Kota Di Sekitar Yerusalem Datang Berduyun Serta Membawa Orang-orang Yang Sakit Dan Orang-orang Yang Diganggu Roh Jahat Dan Mereka Semua Disembuhkan Ketika Waktu Itu Terjadi Ketika Petrus Lewat Bayang-bayang Petrus Menyembuhkan Ada Sinar Kemuliaan Tuhan Yang Tuhan Berikan Pada Petrus Dan Saudara Tidak Ada yang Mustahil Buah Setiap Kita Ketika Kita Ada Di Dalam Naungan Yang Maha Kuasa Tuhan Akan Pakai Saudara Semua Untuk Kemuliaan Namanya Saudara Percaya Aminnya Masih Separuh Kurang Semangat Saudara Percaya Bahwa Saudara Dipakai Untuk Melakukan Banyak Hal Yang Ajaib Semuanya Adalah Untuk Kemuliaan Tuhan Tapi Saudara Dari Semuanya Ini Satu Yang Harus Kita Tangkap Apa Saudara Percaya Sepenuhnya Sama Tuhan Bahwa Apapun Yang Tuhan Ingin Kita Lakukan Kita Berkata Aku Mau Dipakai Sebagai Alat Kerajaan Kalau Mungkin Tuhan Katakan Nak Lakukan Ini Tapi Itu Kita Merasa Bukan Bagian Kita Tuhan Aku Tuhan Tuhan Aku Aku Tuhan Percaya Kita Masih Ragu Ragu Sama Tuhan 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 Bisa Paka Hidup Kita Tapi Kembali Lagi Seperti Seorang Ayah Sayang Kepada Anaknya Dia Akan Terus Mengangkat Dia Akan Terus Menarik Kita Dia Akan Terus Nah Ayo Belajar Engkau Pasti Bisa Saudara Ketika Kita Masih Kecil Orang Tua Mengajar Kita Bukan Dengan Selalu Dengan Kasih Sayang Tapi Mungkin Ada Sebuah Didikan Yang Membuat Orang Tua Itu Ngin Kamu Harus Bisa Karena Kamu Mampu Tapi Dalam Diri Kita Berkata Tuhan Aku Tuhan Tuhan Aku Tuhan Tuhan Of Of Almighty Bermalam Dalam Nongan Yang Maha Kuasa Ada Bayang Bayang Tuhan Di Atas Kehidupan Kita Sinar Kemuliaan Tuhan Menyertai Kehidupan Saudara Dan Saya Oke Next Saudara Ada Lagi Yang Tuhan Mau Bukakan Masih Belum Masih Di Ayat Satu Di Ayat Satu Dikatakan Orang Yang Duduk Dalam Lindungan Yang Maha Tinggi Saudara Ketika Saya Menyiapkan Kotbah Ini Saudara Tuhan Ingatkan Allah Yang Maha Tinggi Itu Ada Saudara El Elyon Betul Saudara Jadi Ayat Satu Ini Mengatakan Orang Yang Duduk Dalam Lindungan Yang Maha Tinggi Allah Yang Maha Tinggi Adalah El Elyon Dikatakan Bahwa Itu Adalah Karakter Laki-laki Yang Gagah Perkasa Dikatakan Bahwa Allah Akan Pegang Kendali Dalam Seluruh Kehidupan Kita Ketika Kita Menaruh Hidup Kita Di Dalam Tuhan Bahwa Tidak Ada Yang Lebih Dari Tuhan Dikatakan Apa Allah Yang Maha Tinggi Yang Berikutnya Saudara Dan Permalam Di Bawah Naungan Yang Maha Kuasa Allah Yang Maha Kuasa Itu Siapa Saudara El Siadai El Siadai Adalah Karakter Seorang Ibu Yang Seorang Ibu Yang Menyusui Anaknya Dengan Lembut Dan Penuh Sayang Tuhan Yang Akan Mencukupkan Setiap Kehidupan Kita Apapun Yang Menjadi Kebutuhan Kita Tuhan Akan Penuhkan Yang Tadi Saya Katakan Saudara Apa Kita Yang Terbatas Tuhan Akan Membuat Kita Menjadi No Limit Asal Kita Ada Di Dalam Tuhan In God In God's Protection Jadi Saudara El Elion Dan El Siadai Ini Menggambarkan Apa Karakter Seorang Ayah Dan Karakter Seorang Ibu Ada Tuhan Berikan Kepada Setiap Kita Saya Ketika Mendalami Ini Saudara Saya Bilang Tuhan Sungguh Ajaib Engkau Buat Setiap Kami Masmur 91 Ini Di Satu Ayat Tuhan Perlengkapi Begitu Banyak Hal Buat Setiap Kita Asal Asal Saudara Mau Percaya Dan Tinggal Di Dalam Tuhan Ketika Kita Membaca Setiap Jam 5 Pagi Mungkin Kita Belum Mengerti Hal Ini Tapi Ketika Membule Besok Saudara Kita Baca Jam 5 Pagi Ada Sesuatu Yang Ajaib Yang Tuhan Sudah Siapkan Buat Saudara Dan Saya Dikatakan Next Masmur 91 Ayat 2 Ya Ini Ya Akan Berkata Kepada Tuhan Tempat Perlindunganku Dan Kubu Pertahananku Adalah Ya Dikatakan Allahku Yang Kupercayai Akan Berkata Kepada Tuhan Tempat Perlindunganku Dan Kubu Pertahananku Allahku Yang Kupercayai Saudara Disini Ada Kata Percaya Ketika Kita Percaya Sama Tuhan Kita Harus Punya Iman Yang Bulat Gitu Ya Saya Mendengarkan Kotbah Daripada Daniel Saudara Dia Katakan Harus Punya Iman Yang Bulat Seperti Dia Mengambil Perumpamaan Adalah Bola Sepak Bola Kata Dia Kalau Bola Sepak Bola Itu Gak Boleh Ada Yang Benjol Saudara Buat Dipakai Pertandingan Itu Gak Bola Harus Benar-benar Bulat Baru Bisa Dipakai Untuk Sebuah Pertandingan Sepak Bola Jadi Kita Pun Saudara Ayo Setiap Kita Harus Punya Iman Yang Bulat Yang Yang Benar 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 Sungguh Penyerahan Total Hidup Kita Kepada Tuhan Saya Tahu Kita Masih Belajar Saya Masih Belajar Tapi Saya Mau Belajar Saudara Dengan Masmur 91 Ini Yang Dikatakan Akan Berkata Kepada Tuhan Tempat Perlindungan Ku Dan Kubu Pertahanan Ku Allah Ku Yang Ku Percayai Mari Saudara Kita Baca Sama Sama Dengan Iman Tempat Perlindungan Ku Kurang Semangat Saudara Kurang Semangat Ayo Satu Dua Tiga Akan Berkata Kepada Tuhan Tempat Perlindungan Ku Dan Kubu Pertahanan Ku Allah Ku Yang Ku Percayai Jadi Saudara Dalam Segala Keadaan Apapun Yang Kita Hadapi Mungkin Kita Hadapi Hal Yang Enggak Enak Kita Mau Berkata Tempat Perlindungan Ku Dan Kubu Pertahanan Ku Allah Ku Yang Ku Percayai Saudara Kuncinya Adalah Apa Tetap Pengucapan Syukur Keluar Dari Hidup Kita Kita Mau Katakan Apapun Yang Terjadi Tuhan Itu Baik Mungkin Ada Dari Setiap Kita Yang Merasakan Hari Hari Ini Ada Sesuatu Kejadian Yang Tidak Baik Ada Sesuatu Kejadian Yang Tidak Enak Buat Setiap Kita Tapi Kita Sekali Lagi Mau Berkata Bahwa Rencana Tuhan Adalah Rencana Damai Sejahtera Dan Bukan Rancangan Kecelakaan Mungkin Mungkin Buat Kita Tidak Enak Tapi Tuhan Katakan Ini Semua Yang Terbaik Untuk Mona Ini Semua Yang Terbaik Untuk Engkau Belajar Dewasa Di Dalam Aku Oleh Karena Itu Sudara Punya Pikiran Positif Mari Bangun Pikiran Positif Bersama Dengan Tuhan Kadang Terlintas Mungkin Pikiran Pikiran Yang Negatif Yang Membawa Kita Bukan Semakin Maju Tapi Kita Lebih Nanti Nanti Berjadi Gini Tapi Ingat Masmur 91 Ayat 2 Tempat Perlindunganku Dan Kubu Pertahanku Adalah Allahku Yang Kupercayai Saudara Dikatakan Di Ayat Masmur 91 Ayat 3 Sungguh Dialah Yang Melepaskan Engkau Dari Jerat Penangkap Burung Dari Penyakit Sampar Yang Busuk Dengan Kepaknya Ia Menudungi Engkau Di Bawah Sayapnya Engkau Akan Berlindung Kesetiaannya Ialah Perisai Dan Pagar Tembok Engkau Tau Sataku Terhadap Kedahsyatan Malam Terhadap Panah Yang Terbang Di Waktu Siang Terhadap Penyakit Sampar Yang Berjalan Di Dalam Gelap Terhadap Penyakit Menular Yang Mengamuk Di Waktu Petang Saudara Ketika Baca Ini Saudara Dikatakan Engkau Tau Sataku Terhadap Kedahsyatan Malam Terhadap Panah Yang Terbang Di Waktu Siang Terhadap Penyakit Sampar Yang Berjalan Di Dalam Gelap Terhadap Penyakit Menular Yang Mengamuk Di Waktu Petang Saudara Ada Proteksi Tuhan Seluruh Kehidupan Kita 24 Jam Ada Perlindungan Tuhan 24 Jam Buat Setiap Kita Dikatakan Disini Malam Siang Petang Jadi Dari Terang Malam Tuhan Memproteksi Seluruh Kehidupan Kita Mari Tanamkan Iman Percaya Kita Sepenuhnya Kedalam Tangan Tuhan Saudara Saya punya Kesaksian Waktu Awal Tahun Lalu Ada Ayat Yang Kita Ambil Yesa Yang 41 Ayat 30 Bisa Ditampilkan Orang Yang Menanti Nantikan Tuhan Bisa Ada Yang Baca Ada Ini Ada Oh Hilang Lagi Bentar Ya Saudara Yesa Berapa Ya 30 41 40 Yesa 40 Ya Yesa 40 Ayat 31 Tetapi Orang Orang Yang Menanti Nantikan Tuhan Mendapat Kekuatan Baru Mereka Seumpama Raja Wali Yang Naik Terbang Dengan Kekuatan Sayap Mereka Berlari Dan Tidak Menjadi Lesu Mereka Berjalan Dan Tidak Menjadi Lelah Saudara Waktu Awal Tahun Lalu Saya Bermimpi Saudara Setiap Kita Diberikan Tuhan Satu Gulungan Kertas Dan Pita Emas Kalau Saudara Yang Masih ingat Waktu Awal Tahun Lalu Saya Bermimpi Ini Dan Saya Bagikan Juga Setiap Kita Berlari Dan Terus Berlari Tapi Ketika Kita Berlari Saya Ikut Berlari Saudara Ketika Berlari Sampai Di Tempat Tujuan Saya Merasakan Gini Kok Tidak Merasa Capek Kok Tidak Merasa Letih Kok Tetap Semangat Di Dalam Tuhan Di Waktu Berlari Pas Gulungan Kertas Ada Firman Tuhan Yang Dibagikan Buat Setiap Kita Terus Saya Baca Ayat Ini Saudara Dikatakan Apa Mereka Berlari Dan Tidak Menjadi Lesu Mereka Berjalan Dan Tidak Menjadi Lelah Next Saudara 12 11 Bulan Kemudian Lalu Desember Saya Bermimpi Saudara Masih Berlari Saudara Tapi Berlarinya Nanjak Kaya Memasuk Kepuncak Dan Banyak Orang Yang Berlari Ada Yang Manggil Istrinya Ada Semua Berlari Masing-masing Berlari Saudara Ketika Sampai Atas Kita Bisa Terbang Saudara Saya Merasakan Di Mimpi Itu Saya Bisa Terbang Dan Saya Berkata Di Mimpi Itu Waktu Saya Terbang Saya Masih Pegangan Sama Orang Aduh Ini Jauh Banget Di Langit Yang Tinggi Kita Terbang Sendiri Saudara Saya Kepakan Tangan Saya Gak Tahu Di Kasur Saya Kepakan Tangan Atau Enggak Tapi Saudara Benar-benar Ayat Ini Tetapi Orang-orang Yang Menantikan Tuhan Mendapat Kekuatan Baru Mereka Seumpama Raja Wali Yang Naik Terbang Dengan Kekuatan Sayapnya Mereka Berlari Dan Tidak Menjadi Lesu Mereka Berjalan Dan Tidak Menjadi Lalah Tuhan Buktikan Buat Setiap Kita Ketika Kita Menjadi Orang-orang Yang Menanti Nantikan Tuhan Tuhan Akan Terus Beri Kekuatan Yang Baru Tuhan Akan Terus Membawa Kita Bahkan Dikatakan Kita Berlari Dan Kita Akan Terbang Percaya Enggak Saudara Yang Ngomong Percayanya Sedikit Ayo Kita Percaya Pasti Tuhan Akan Membawa Kita Lebih Tinggi Dan Lebih Tinggi Lagi Ingat Buat Kesombongan Kita Semuanya Adalah Hanya Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Oleh Karena Itu Mari Punya Hati Hineni Dalam Kehidupan Kita Ingat Dari Mana Kita Diambil Semuanya Adalah Dari Tuhan Dan Kalau Kita Ada Saat Ini Semua Adalah Karena Anugerah Tuhan Sebuah Kesaksian Saudara Sebelum Dilanjutkan Oleh Daniela Saudara Ada Sebuah Kesaksian Saya Baca Sebuah Kesaksian Dari Seorang Hambat Tuhan Namanya Charles Spurgeon Dia berkata Waktu Tahun 1800 Ada Seorang Tukang Sepatu Di Jerman Waktu Itu Ada Wabah Kolera Yang Menimbulkan Banyak Puluhan Ribu Orang Mati Tapi Saat Saat Itu Ada Seorang Tukang Sepatu Di Jerman Dia Menempelkan Ayat Masmur 91 Di Jendelanya Yang Dikatakan Apa Walau Seribu Orang Rebah Di Sisimu Dan Sepuluh Ribu Di Sebelah Kanan Tetapi Itu Tidak Akan Menimpamu Saudara Ditempelkan Itu Di Jendela Toko Sepatunya Saudara Apa Yang terjadi Di Sekelilingnya Tetangga Tetangganya Sakit Kolera Tapi Satu Rumah Itu Diselamatkan Karena Sebuah Ayat Yang Ditempelkan Di Jendela Saya Yakin Bukan Hanya Dia Tempelkan Tapi Dia Sangat Percaya Bahwa Firman Itu Hidup Bahwa Firman Itu Ketika Kita Percaya Akan Terjadi Buat Setiap Kita Mari Saudara Saya Ketika Membaca Kesaksian Ini Saya Merasakan Bahwa Dengan Sebuah Seorang Tukang Sepatu Melakukan Hal Ini Mungkin Dia melakukan Dengan Hal Yang Simple Saudara Menempelkan Itu Di Toko Sepatunya Tapi Dia Menjadi Berkat Dan Dikatakan Dalam Kesaksian Itu Toko Sepatunya Diberkati Dan Mengalami Penjualan Yang Sangat Banyak Di Masa Seperti Itu Saudara Ini Sebuah Kesaksian Dari Masmur 91 Oleh Karena Itu Saudara Ketika Kita Mendengar Ini Mari Bangkitkan Semangat Kita Betapa Tuhan Sangat Mencintai Saudara Dan Saya Tapi Kalau Kita Memberikan Kepada Tuhan Hanya Mungkin Setengah Setengah Kita Memberikan Tuhan Hanya Apa Adanya Buat Saya Sangat Disayangkan Tuhan Rindu Banget Setiap Kita Bangkit Tuhan Rindu Sekali Untuk Setiap Kita Melakukan Yang Terbaik Buat Tuhan Oleh Karena Itu Saudara Mari Bangkit Setiap Kita Lakukan Apa Yang Menjadi Bagian Kita Dengan Maksimal Dan Tetap Saudara Yohanes 15 Tetaplah Tinggal Di Dalam Tuhan Dan Tuhan Akan Tinggal Di Dalam Kita Karena Di Luar Tuhan Kita Tidak Bisa Berbuat Apa Apa Amin Shalom Masih Semangat Apa Sudah Mengantuk Saudara Saudara Oke Saya Tidak Akan Lama Saya Memperlengkapi Saja Apa Yang Sudah Disharingkan Dan Tadi Waktu Dengar Ibu Selfie Kotbah Sharing Kita Tidak Janjian Apa Tetapi Kami Mendapatkan Sebuah Hal Yang Sama Ketika Kita Bicara Tentang In God's Protection Itu Kita Berbicara Tentang Sebuah Pengkaferan Sebuah Kubah Penyertaan Tuhan Yang Sempurna Dalam Hidup Setiap Kita Dan Itu Selalu Identik Dengan Rasa Aman Rasa Nyaman Tetapi Kadang Ketika Kita Sudah Aman Ketika Kita Sudah Nyaman Kita Suka Lupa Dengan Apa Yang Harusnya Menjadi Tanggung Jawab Setiap Kita Ya Tadi Ibu Selfie Sempat Berkata Bahwa Mengenai Masmur 91 Ayat Yang Pertama He Dek Well In Secret Place Of The Most High Secret Place Itu Kan Hanya Sebuah Tempat Yang Dapat Diakses Dengan Beberapa Pribadi Saja Yang Punya Hubungan Khusus Salah Satu Kuncinya In God's Protection Ini Yang Saya Dapat Tentang Lekatkan Hati Kita Dengan Tuhan Ada Di Ayatnya Di Ayat Yang Ke 14 Dikatakan Sungguh Hatinya Melekat Kepadaku Maka Aku Akan Meluputkannya Mengenal Namaku Pak Daniel Juga Dulu Pernah Berkata Kalau Kita Melekatkan Sesuatu Itu Seperti Perangkul Kalau Kita Sudah Sangat Lekat Bahkan Ketika Dicabut Pun Susah Kalau Dipaksa Pasti Tidak Akan Sempurna Kembali Mari Lekatkan Hati Kita Dengan Tuhan Saudara Di Hari-hari Ini Masih Di Awal Tahun Mari Kembali Lekatkan Hati Kita Sama Tuhan Mungkin Sudah Mulai Ada Yang Lakukan Segala Suatu Dengan Rutinitas Mari Jalani Tahun Yang Baru Ini Dengan Komitmen Yang Baru Yang Sudah Lama Mungkin Tidak Full Heart Melayani Tuhan Mari Berikan Yang Terbaik Di Awal Tahun Mari Kembali Lekatkan Setiap Hati Kita Kalau Untuk Doa Pagi Misalnya Yang Sudah Berjalan Dengan Rutinitas Yang Mungkin Sudah Apal Dengan Semua Deklarasinya Dengan Semua Perjanjian Yang Kita Angkat Mari Pelajari Isi Dari Perjanjian Itu Semua Itu Ada Sebuah Artinya Bukan Hanya Kita Ucapkan Kita Afal Terus Lupa Apapun Yang Kita Katakan Harus Dimengerti Biar Itu Terjadi Dengan Sempunah Untuk Hidup Setiap Kita Jadi Mari Lakukan Segala Sesuatu Dengan Passion Dan Dengan Pengertian Ketika Kita Berbicara Tentang Lekatkan Hati Kita Dengan Tuhan Apakah Kita Siap Untuk Dimasukkan Kedalam Proses Demi Proses Dengan Tuhan Disini Di ayatnya Dikatakan Aku akan Membentenginya Sebab Ia Mengenal Namaku Mengenal Itu Adalah Ketika Dua Pribadi Sangat Mengerti Isi Hatinya Bahkan Dia Belum Mengucapkan Kata-kata Pun Pribadi Ini Sudah Tahu Oh Dia Akan Kesini Oh Dia Suka Makanannya Ini Dia Suka Pake Baju Ini Dia Suka Pake Warna Ini Itu Adalah Arti Dari Kata Mengenal Kita Bisa Mengenal Tuhan Dari Kesungguhan Hati Kita Saya Kemarin Sempat Membaca Sebuah Buku Saudara Buku Ini Tentang Rumah Singgah Sebenarnya Tapi Tuhan Mengajarkan Sebuah Hal Menarik Buat Hidup Saya Dia Ngomong Dalam Hati Saya Seperti Ini Kalau Kita Ngomong Tentang Hati Yang Melekat Kita Kan Bisa Mengasihi Seseorang Lebih Dari Apapun Kita Takut Kehilangan Orang Tersebut Itu Seperti Seorang Anak Ketika Mencintai Tuhan Mengasihi Tuhan Dia Tidak Pernah Curiga Tentang Apapun Dia Tidak Pernah Berpikir Oh Ketika Saya Mengasihi Beliau Saya Akan Mendapatkan Upah Saya Akan Mendapatkan Berkat Dia Mengasihi Dengan Hati Yang Sangat Tulus Saya Melihat Ada Sebuah Cerita Yang Menarik Mengenai Seorang Anak Yang Sangat Mengasihi Tuhan Jadi Singkat Cerita Ada Tiga Orang Anak Dari Sebuah Keluarga Mereka Ini Tidak Mampu Tiga Tidak Umurnya Masih Kecil Umur 8 10 Dan 12 Kalau Tidak Salah Dan Mereka Ini Salah Satu Jemaat Dari Rumah Singgah Mereka Ini Punya Kerinduan Untuk Ikut Rumah Singgah Tapi Kedua Orang Tuanya Tidak Satu Jalan Jadi Beda Kepercayaan Dan Akhirnya Dilarang Tetapi Mereka Bertiga Ini Ngomong Sama Kakak Rumah Singgah Saya Rindu Banget Ikut Rindu Banget Setiap Hari Kakak Rumah Singgah Ini Sempat Nanya Kamu Rindu Karena Dikasih Makan Gratis Kan Sambil Bercanda Atau Kamu Rindu Karena Diajarin Disini Terus Anak Ini Dengan Polos Berkata Enggak Kak Aku Rindu Karena Ada Kasih Yang Selalu Disalurkan Yang Tidak Pernah Aku Dapatkan Dari Tempat Lain Bahkan Tidak Dari Orang Tuaku Katanya Oke Oke Yaudah Dateng Terus Kata Kakak Ini Suatu Hari Dia Ini Sudah Dimarahin Terus Sama Orang Tuanya Gak Boleh Dateng Ya Katanya Sampai Di Hari Itu Orang Tuanya Berdiri Di Ujung Jalan Berdiri Di Ujung Jalan Terus Diliatin Tiga Orang Anak Ini Beneran Masuk Ke Rumah Itu Atau Enggak Karena Di Rumah Itu Mereka Akan Di Angkut Dalam Sebuah Kendaraan Di Bawa Ketempat Lain Gitu Karena Saking Takutnya Mereka Mereka Tidak Mampir Ke Rumah Itu Mereka Diam Mereka Lurus Terus Pura-pura Enggak Tahu Dan Akhirnya Mobil Itu Jalan Perjalanan Yang Ditempuh Kurang Lebih 30 Menit Melalui Mobil Gitu Kan Dan Tanpa Disangka Akhirnya Setelah Selesai Rumah Singgah Dan Lain-lain Setelah Berapa Jam Berlalu Kakaknya Kaget Tiba-tiba Ada Tiga Orang Anak Ini Jalan Kaki Bayangkan Jalan Kaki Mereka Jalan Kaki Mereka Ke Rumah Singgah Dan Berkata Kak Akhirnya Kita Sampai Katanya Setelah Itu Kakak Ini Berkata Wah Kalian Jalan Boleh Ikut Katanya Dan Yang Lebih Mengejutkan Mereka Berkata Seperti Ini Saudara Kak Tau Tidak Tadi Ada Seseorang Yang Mirip Sama Tuhan Yesus Ngasih Kita Es Krim Di Tengah Jalan Kalau Kakak Tidak Percaya Ini Ada Plastiknya Isinya Es Terus Kakak Ini Berkata Kalian Tadi Tidak Makan Kan Jauh Iya Tadi Ada Orang Manggil Kita Tukang Ngomong Makan Aja Yang Banyak Minum Es Yang Banyak Biar Kalian Tidak Hau Setelah Itu Anak Ini Berkata Oh Iya Tapi Kita Tidak Punya Uang Katanya Oh Iya Tidak Apa Kok Abisin Aja Terus Ada Satu Anak Ngomong Gini Kak Adiknya Kok Yang Jualan Ganteng Banget Katanya Kok Yang Jualan Kayak Bule Katanya Mereka Orang Jawa Tengah Dikasih Untuk Dijalan Katanya Akhirnya Mereka Sampai Terus Mereka Sampai Akhirnya Ketempat Tujuan Dan Mereka Melihat Sebuah Lukisan Saudara Mereka Melihat Sebuah Lukisan Terus Anak Ini Diem Loh Kok Mukanya Yang Jualan Es Krim Mirip Sama Yang Dilukisan Ya Kak Katanya Dan Tau Saudara Itu Muka Dari Tuhan Yesus Dan Ketika Anak Itu Balik Jalan Pulang Mereka Bertanya Sama Orang Orang Sekitar Pak Tadi Disini Ada Yang Jualan Es Krim Enggak Katanya Oh Dari Sini Enggak Pernah Jualan Es Krim Katanya Tidak Ada Yang Jualan Apapun Di Daerah Sini Saya Sejak Melihat Cerita Itu Saudara Saya Tertegur Sebenarnya Ketika Kita Mencintai Tuhan Terkadang Kita Suka Menaruh Hal-hal Yang Tidak Baik Ketika Kita Lagi Ada Masalah Mungkin Kita Akan Lebih Mencintai Tuhan Tetapi Keadaan Kita Ketika Kita Nyaman Ketika Kita Aman Mungkin Kita Lupa Tapi Cinta Seperti Anak Kecil Ini Dia Bisa Melakukan Apapun Yang Penting Dia Bisa Mendapatkan Dan Bertemu Dengan Tuhannya Apapun Ingin Dia Lakukan Yang Penting Ada Kasih Yang Masuk Kedalam Hidupnya Jadi Salah Satu Kuncinya Untuk Kita Ada Dalam Lindungan Yang Maha Tinggi Adalah Ketika Kita Mengenal Tuhan Tuhan Kita Itu Siapa Apakah Dia Adalah Kekasih Kita Apakah Dia Adalah Seorang Bapak Buat Kita Mari Kenal Lebih Dalam Dengan Tuhan Terus Tadi Yang Sempat Ibu Selvi Katakan In the Shadow Of The Almighty Yang Dikatakan Tentang Cahaya Yang Terpantul Itu kan Seperti Sinar Dan Tanpa Kita Sadar Kita Punya Tema Be The Light Itu Sangat Bersangkutan Menurut Saya Ini Saatnya Dimana Kita Menjadi Terang Terangnya Tuhan Di Awal Tahun Ini Mari Menjadi Terang Terangnya Tuhan Dimanapun Kita Ditempatkan Lewat Hidup Kita Banyak Orang Orang Diberkati Waktu Di Akhir Tahun Juga Saya Melihat Ada Tangan Yang Saudara Dimana Apapun Yang Kita Kerjakan Akan Ada Terang Tuhan Yang Terpancar Melalui Hidup Kita Tangan Juga Berbicara Tentang Pekerjaan Perbuatan Pemberian Menabur Dan Lain Lain Biar Di Tahun Ini Kita Bisa Menjadi Terang Tuhan Dan Kemana Pun Kita Pergi Akan Ada Sesuatu Yang Berubah Melalui Hidup Kita Dan Yang Terakhir Yang Saya Diingatkan Adalah Dimana Ada Gelas Dan Ada Bak Mandi Kalau Enggak Salah Dulu Pak Daniel Juga Pernah Sharing Gelas Itu Diibaratkan Hidup Kita Dan Bak Mandi Itu Diibaratkan Tuhan Kalau Kita Memutuskan Untuk Hidup Di Dalam Tuhan Otomatis Gelas Itu Akan Ditaruh Di Dalam Bak Mandi Dan Ketika Suatu Saat Bak Mandi Itu Dipecahkan Atau Ada Goncangan Apapun Dan Akhirnya Pecah Apakah Gelasnya Pecah Enggak Gelasnya Enggak Pecah Gelasnya Tetap Utuh Dan Sempurna Bentuknya Tetapi Kadang Kita Suka Salah Memposisikan Hidup Kita Ketika Kita Menonjolkan Hidup Kita Lebih Kita Menjadi Orang-orang Yang Sombong Kita Merasa Diri Kita Bisa Tuhan Dilupakan Ketika Keadaannya Nyaman Dan Aman Itu Seperti Gelas Yang Ditaruh Di Atas Bak Mandi Dan Ketika Bak Mandi Itu Dihancurkan Gelas Itu Akan Hancur Lebih Cepat Ya Mari Putuskan Untuk Tinggal Di Dalam Tuhan Bulan Ini Tinggal Di Dalam Naungan Tuhan Yang Sempurna Sehingga Apapun Yang Terjadi Dalam Hidup Setiap Kita Kita Dalam Pengkaveran Yang Sempurna Dari Tuhan Amin Saya Boleh Minta Tim Musik Untuk Naik Ke Atas Ketika Kita Mendapatkan Sebuah Tema Saudara Jangan Jadikan Itu Sebuah Apa Ya Hal Yang Cepat Berlalu Gitu Mari Jadikan Itu Sebuah Jaminan Yang Kita Untuk Jalani Bulan Ini Bersama Dengan Tuhan Jadikan Itu Sebuah Pelajaran Jadikan Itu Benih Untuk Kita Menjalani Bulan Ini Bersama Dengan Tuhan Sehingga Apa Yang Menjadi Kerinduan Tuhan Apa Yang Menjadi Berkat Tuhan Tercurah Dengan Maksimal Untuk Hidup Setiap Kita Kita Mau Sama-sama Bangkit Berdiri Kita Sama-sama Nyanyikan Lagu Berdiri Di Puncak Tertinggi Kita Sama-sama Katakan Bahwa Tuhan Yang Terus Mengangkat Kita Terbang Lebih Tinggi Bersama Dengan Tuhan Dan Perlindungannya Turun Untuk Setiap Kita Berdiri Di puncak Gunung Tertinggi Berdiri Dengan Keren Dan Hati Menembus Dan Taklukan Sua Berdiri Berdiri Dan Dan Berdiri Dengan Maha kuasa Tuhan, buat kami Tuhan bisa mencapai setiap destiny yang kau taruh dalam hidup setiap kami Tuhan. Jika menarik di atas kelomba, mengangkat senjata, mengkenapkan semua kehendak panglima, aku terbang lebih tinggi. Terbang lebih kuat bersama dengan kau Tuhan. Biar lagu ini menjadi doa setiap kami Tuhan, seorang kami akan terbang lebih tinggi bersama dengan kau Tuhan. Di tahun ini kami akan mencapai setiap puncak-puncak tersenikah itu. Mari jangan setiap kami Tuhan, mari nyanyikan lagu ini dengan kesungguh hati, mari nyanyikan lagu ini dengan doa dihadapan Tuhan. Biar setiap kita bisa pergi di puncak tertinggi, terbang semakin tinggi, terbang semakin kuat bersama dengan Tuhan. Karena ada perlindungan yang sempurna dari Tuhan, turun untuk setiap hidup kita. Berlindungan yang terbang semakin kuat bersama dengan Tuhan. Berlindungan yang terbang semakin kuat bersama dengan Tuhan. Nyanyikan sekali lagi kami akan menari. Kami akan menari di atas Tuhan. Apapun kurang terjadi Tuhan di tahun ini Tuhan, tapi kami percaya kamilah orang-orang umat pilihan-Mu Tuhan. Kami menjadi pribadi-pribadi yang dibedakan Tuhan. Kami menjadi umat-Mu yang dilukutkan Tuhan. Mari turunkan jaminan-Mu dengan sempurna atas hidup setiap kami Tuhan. Ada lindungan yang maha kuasa menangiskan antiasa setiap kami Tuhan. Kami akan terbang lebih kuat bersama dengan Kau Tuhan. Setelah hidup barang dalam keintikan. Ini kami masuk ke Tuhan-Mu yang tak terhentikan. Kami menjadi umat-Mu yang tak terhentikan bersama dengan Kau Tuhan. Tuhan biar lagu ini menjadi dosa setiap kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan jaminan-Mu turun sempurna atas hidup setiap kami Tuhan. Bahwa senantiasa ada lindungan yang maha kuasa menangiskan setiap kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Mari terus pegang setiap tangan kami Tuhan. Untuk terus berjalan dalam ketepatan seperti yang Kau mau. Mari lekatkan hati kami dengan Engkau Tuhan. Kami tidak bisa hidup sendiri tanpamu Tuhan. Kami butuh anugerah-Mu Tuhan di setiap langkah kaki kami Tuhan. Kami perlu tuntunan tangan-Mu. Mari nyatakan kuasamu dengan sangat ajaib atas hidup kami dan sepanjang bulan ini. Kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang percaya berkata. Amen. Saudara sebelum persembahan saya mau mengumumkan sedikit. Untuk saudara yang sudah mendaftar untuk PIN tanggal 31 Desember. Kita sudah menutup pendaftarannya ya saudara. Karena deadline terakhir adalah tanggal 2 Januari ya. Dan untuk saudara yang mendaftar di live chat itu tidak terhitung. Karena sudah diumumkan bahwa kita hanya mendata yang di Google Form saja. Dan saudara juga bisa mendaftar di Ketua OC Cabang masing-masing ya. Mohon pengertiannya dan mohon bersabar karena sedang diproduksi ya. Karena Tuhan Yesus memberkati. Lampunya di nyalain dong. Lampu, lampu, lampu. Lampu. Shalom saudara. Yuk kolektor. Saudara. Kata uang dalam bahasa Ibrani. Sekali lagi kalau boleh saya minta lampunya di gedung seluruhnya dinyalakan. Nanti pada waktu maju ngasih persembahan nanti susah kalau gelap seperti ini. Saudara kata uang dalam bahasa Ibrani punya ditulis dengan kata kesef. Kalau komplitnya namanya kesef damim. Silver covered with blood. Perak yang dibungkus dengan darah. Kata itu muncul ketika perisiwa kainan habil saudara. Tapi saya mau bahas hari ini tentang kata satu kata yang pertama yaitu kata kesef. Kata kesef artinya uang. Tapi dalam satu kata kesef itu ada satu sungguh kata lain yang kalau dibaca arti dibaca bunyinya gini. Kuf. Itu bahasa Ibrani sudah. Nah kata kuf punya arti kata kalau diterjemahkan yaitu telapak tangan dan telapak kaki. Surat telapak tangan berbicara tentang bagaimana kita bisa mencipta atau bekerja melakukan sesuatu. Artinya untuk mendapatkan uang Anda harus bekerja. Itu sebab Ibrani kau berkata yang tidak bekerja gak usah makan. Alkitab bilang gitu. Dan kaki bicara tentang ketika kau bekerja kau tidak bisa cuma diam di satu tempat. You have to move. Kau harus bergerak. Kaki digunakan untuk berjalan juga. Sedangkan tangan dipakai untuk bekerja menciptakan sesuatu. Berkreasi sesuatu. Dan dari kreasimu akan mendapatkan kesef uang. Dan dari langkah kakimu bergerak membawa apa yang kau ciptakan ke marketplace. Kau jual. Anda yang pinter masak, bikin makanan. Kalau Anda bisa bikin makanan, masakan. Anda cuma diam di rumah, ya gak jadi apa-apa. Tapi Anda harus melangkah. Jual apa yang Anda punya. Yang bisa Anda bikin dengan tangan untuk dapatkan uang. Yang ajaibnya saudara, kata kesef, kaf. Bukan hanya tangan yang bekerja. Karena kalau dilihat dari grupnya. Tangan itu gak cuma gini. Bentuknya tangan yang seperti ini. Yaitu bukan tangan yang meminta. Bentangan yang memberi. Kemudian saudara. Hari ini apakah tanganmu masih tangan yang seperti ini? Atau tanganmu tangan yang seperti ini? Memberkati dan memberi. Sudah kenapa kita harus memberikan persembahan. Kenapa kita harus melepaskan uang kita. Untuk persembahan. Semua aja kita baca Alkitab sudah. Matius 16 ayat yang ke-19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepasi dunia ini akan terlepas di surga. Ketika kau mengikat uangmu. Mengikat kencang-kencang dan kau taruh di tempatmu. Di sakumu. Maka di surga. Berkat yang di surga. Juga terikat. Dan kau berkata Tuhan berkati aku. Tuhan aku minta uang. Tuhan aku buat beli ini. Tapi kau ikat uang. Dan yang di surga juga terikat. Dan kau akan tidak bisa menerima apapun berkat yang dari surga. Dan firman Tuhan berkata ketika kau lepaskan apapun di bumi ini. Maka yang di surga pun akan terlepas. Dan berkat yang dari surga. Turun buat hidup kita. Amin saudara. Mari saat ini tanya Tuhan. Tutup matamu sebentar saudara. Tanya Tuhan berapa yang kau harus lepaskan. Berapa yang kau harus lepaskan di meswa Tuhan. Untuk kau berikan. Sebagai persembahan cintamu buat Tuhan. Seberapa kau lepas mata segitu juga. Bahkan dilipat kandangan yang dari surga terlepas. Buat hidup. Tutup matamu tanya Tuhan. Teman-teman saudara saudara yang ada di rumah. Sama. Tutup matamu tanya Tuhan. Tanya Tuhan. Berapa yang kau melepaskan. Sekali ini sudah seberapa banyak yang kau lepaskan. Maka itu dilipat kandangan. Segitu juga. Yang surga. Akan lepaskan buat Tuhan. Berapa yang kau harus lepaskan. Berapa yang kau harus lepaskan. Tuhan. 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 Amin. Tuhan. 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 Tuhan.